Saya ambil contoh Pak Jokowi, tau Pak Jokowi? Presiden Pak Jokowi itu jelas-jelas kuliah di UGM Fakultas Kehutana Gelarnya insinyur Teman kuliahnya ada NPMnya ada Apal masyarakat sama NPMnya Gelar sajarnya ada Tapi ada orang yang saking bencinya sama beliau Menyebar fitnah, ijazahnya palsu Lebih stresnya lagi Banyak yang percaya Apa gak stres berjamaah? Namanya itu tuh Kan itu namanya stres berjamaah Allahu Akbar Bapak Ibu Inilah rusaknya mentalitas kita Dan sayangnya ada oknum dokter Yang percaya begitu Makanya hati-hati Cangkem-cangkem perempuan Hati-hati Maka matinya mati jahidah Hati-hati melawan negara Saya ingin kasih tau begini Walaupun udeng-udengnya Jendut pelapon Saking tingginya Walaupun janggutnya tekan udel Kayak jam ucap orang tua Walaupun jubahnya nyengser di tanah Tapi dia ngajak kita melawan negara Ngajak kita melawan pemerintah yang salah Dia sesat dan menyesatkan Jangan ikut-ikutan Bu Bu Nih Gak apa-apa Ini yang agak serius gak apa-apa Tampak jakin dikit ya Masa Ngajinya yang ringan-ringan Terus sekali-kali yang agak beratan dikit Ngajinya itu Baik Bapak Ibu Dan Hati-hati nyekolahkan anak Hati-hati Saya mendapat menangkap indikasi Di Rawajitu Tapi saya gak tau Rawajitu mana ya Di Rawajitu Ada sekolah yang dididikan oleh kelompok tertentu Ditawarkan sekolah gratis disana Ada gak Bapak Hati-hati Bapak Ibu Awalnya dia baik Tapi apa di dalamnya Saya ini Kabit Agama FKPT Provinsi Lampung Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Lembaga Bentukan BNPTR Saya ingin kasih tau Ada 198 pondok pesantren Yang terafiliasi terorisme Hati-hati Alangkah banyak pondok NUPA Ngapain dipondokin ke situ Dan di Lampung ini ada pondoknya Gak dikit malahan Ada beberapa pondoknya Hati-hati Jangan menang gratisnya Jangan menang mewahnya Jangan menang kayak bagusnya Tapi anak kita gak terselamatan Ada kejadian Bapaknya polisi Bapaknya polisi pak Anaknya mondok kesana Mondok kesana selama 6 tahun Hormat bendera haram Gak pernah upacara bendera Nyanyi lagu Indonesia Raya haram Pancasila togur Tipi haram Foto pernikahan orang tuanya Yang dipajang di ruang keluarga Haram Bapaknya polisi Anaknya jadi teroris Mau kayak gitu Jangan tertipu dengan kesolehan Di mana bacaan Kur'an kalian Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Bacaan Kur'an mereka Kalau orang NU Bacaan Kur'annya Paseh Wajar pak Mondok beneran Pakar beneran Tapi kelompok mereka ini Kata Nabi Paseh-paseh membaca Kur'an di mana Bacaan Kur'an kita Gak ada apa-apanya Ini Nabi Ngomongnya bukan Sama Pak Usad Suratman Bukan di depan jenengan Bukan depan saya Nabi Bersabdanya Sama Abu Bakar Rumar Usman Ali Para sahabat Radulullah Mujur ajamain Bacaan Kur'an sahabat Gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan Bacaan Kur'an mereka Mereka itu Kalau tahajud Kalau tahajud Lima juz baca Kur'an Makanya bedain Bapak Ibu Mereka kalau sholat Bacaannya panjang-panjang Panjang-panjang Karena sesuai dengan Disabdakan oleh Nabi Nanti gempur Kita makmum di belakangnya Tapi coba Kalau orang NU Alhamdulillah Tidak ada Itu orang NU Orang NU Tahu hukumnya Gak mau yang panjang-panjang Soalnya Nah balik lagi Bapak Ibu Wala sholat hukum ila Sholatihim bishai Sholat kalian Tidak ada apa-apa Yang dibandingkan Dengan sholat mereka Rajin betul sholatnya Saking rajinnya sholat Jidatnya nganti kapalan Maaf ya Pak Yang kapalan maaf ya Maaf ya Ngapuran Ngapura Si kapalan yang marah Ada yang kapalan Pak Dengan kapalan Tapi kupisnya itu lho Pak Mantep tenang Itu kupisnya Lho para jantai Maaf maaf ya Yang datang ya Semudah-mudahan terpilih kembali Selanjutnya yang saya hormati Ketua P3W Bapak Ustaz Suratman Beserta jalan jalan penuh Beserta jajaran Pemerintahan Desa Baik Apa tadi BPK BPK Kepala Dusun Ketua RT Selanjutnya Yang saya hormati Pengurus MWCNU Kecamatan Rawajitu Timur Mulai dari jajaran Mustasar, Surya Dan MWCN Pusat Suratman juga Ketua Majelis Wakil Cabang Rawajitu Timur Selanjutnya yang saya hormati Jajaran pengurus MWCNU Baik Ranting Juga hadir bersama kita Pengurus Muslimat, Fataya Sahabat Ansor, Banser Dan lain sebagainya Yang saya Tangan sini Dan yang kami Purniakan Porokiai Porasati Yang tidak Dapat saya sebutkan Satu persatunya Selanjutnya Yang saya hormati Bapak-bapak Dan ibu-ibu semuanya Jamah pengajian Peringatan Maulid Nabi Masjid Bahru Salam Bahru Salam Rawajitu Timur Coba saya ini Perasaan saya itu Suara saya itu Dimana Gitu Bentar Bentar Saya itu Jauh Gimana Gitu Coba Saya sarankan Salonnya Bisa gak Bulat ke dalam Kalau keluar itu Yang dengar Yang lagi Di Di sungai Jauh Perasaan saya Jauh Gimana Gitu Terus ini Di sini Di Saya tes Efeknya Dikurangi Fokuskan Suaranya Ke jamaah Biar Ada satu yang Ngarah ke saya Biar saya Dapet Fokuskan Perasaan saya itu Ngomongnya di atas Atap Lanjut Saya di sini Baik Bapak-bapak Dan ibu-ibu Bo Bo Jangan Ngobrol Kalau ibu-ibu Ngobrol Kayak suaranya Muk Rame Baik ya Bapak-ibu Yang mendengarkan Ceramah Dengan Saksama Enggak Ngobrol Enggak Diskusi Fokus Walaupun Rodok sumu Ya Namanya Pakai kurudung Pasti rodok sumu Kan Kumpul Banyak Begini Saya Doakan Masuk Surga Semua Panjang Umurnya Sehat Badannya Lunas Hutangnya Agak Kenceng Amin Kalau disini Jawabnya Enggak Emang Ada Enggak Tambah Solihah Istrinya Allah Amin Baik Bapak-Ibu Ini Dua kali Saya datang Ke Bumi Di Pasena Di Pasena Rawajitu Timur Yang pertama Di pusat Di Kecamatan Kalau tidak Salah 2017 Yang lalu Sudah lama Terus Perwakilan Dari masing-masing Kampung Kan sedikit Jadi Sesuai Dengan Yang tertulis Di Sepandu Nama Saya Suparman Abdul Karim Asmene Suparman Karena Lahirnya Bulan Sapar Maka Namanya Suparman Nah Lahir Bulan Surah Asmene Suratman Surah Sapar Suparman Lahirnya Dinopon Asmene Poniman Pain Ya Paiman Legi Ya Legiman Nah Saya Ini Bapak Ibu Asmene Suparman Namun Senes Yang Jawi Bapak Saya Kombring Nah Itu Pak Kumis Yang Pak Kumis Yang Sate Pak Kumis Nah Itu kan Kombring Surabaya Nah Itu masih Sekali Sama Saya Kemudian Ibu Saya Ogan Ogan Itu Jemedihi Jemedihi Ogan Jadi Bapak Kombring Uma Ogan Logo Bisa Namanya Suparman Ya Karena Bulan Sapar Tadi Biasanya Orang Lampung Orang Kombring Orang Ogan Orang Sumatra Lahirnya Bulan Sapar Namanya Saparudin Tapi Begitu Saya Mau Dikasih Nama Saparudin Saparudin Di kampung Saya Ketangkep Malinya Ayah Maka Tidak Jadi Namanya Saparudin Makanya Suparman Nah Saya Ini Bapak Ibu Sebagai Pengurus LJNU Waktu 2017 Saya Kesini Ketua LJNU PWN U Lampung Nah Sekarang Bukan Ketua Lagi Tapi Wakil Ketua Nah Itu Hebatnya NU Dari Ketua Jadi Wakil Ketua Itu Hebatnya NU Mana Anda Bupati Jadi Wakil Bupati Nggak Ada Di NU Bisa Makanya Ber NU Itu Harus Ikhlas Berjam Iyah Itu Harus Ikhlas Jangan Membawa Ambisi Pribadi Rusah Nanti Organisas Betul Ya Saya Buktinya Bisa Jadi Ketua Jadi Wakil Ketua Kebetulan Ketua Yang Sekarang Itu Guru Saya Ya Tidak Mungkin Saya Yang Ketua Gurunya Wakil Ketua Ya Ngalah Saya Saya Mesti Wakil Ketua Jadi Ingat Namanya Lembaga Dahwah Nahdlatul Ulama LDNU PWNU Provinsi Lampung Dan Di Komisi Dahwah Bu Kalau Komisi Bukan Duit Maksudnya Ya Kayak Di Dewan Ada Komisi Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung Dan Saya Ini Ngasuh Podok Pesantren Rahmatul Rumah Asal Bia Anak Dia Belajarnya Baru Setahun Berjalan Jadi Santrinya Yang Putra Baru Angkatan Pertama Yang Putri Baru Angkatan Pertama Yang Putri Sama Yang Putra Misah Yang Putra Di Bandar Lampung Yang Putri Di Karangsari Jati Agung Lampung Selatan Namun Saya Sedang Bangun Pondok Agak Gede Yang Dibangunnya Di Pajar Baru Jati Agung Lampung Selatan Terus Istri Baru Satu Sejak dulu Saya datang Yang baru Satu Mau Nambah Lagi Belum Berani Penakut Anak Baru Dua Kalau Anak Boleh Nambah Lagi Dulu Saya datang Kesini Anak Baru Satu Itu Pak Sekarang Anak Sudah Dua Gara Gara Covid Gara Gara Covid Saya Ini Begini Bapak Ibu Masuk Dalam Kategori Susah Punya Keturunan Susah Jadi Untuk Hamil Istri Saya Itu Kata Dokter Harus Istirahat Total Sayanya Berarti Saya yang Kurang Kespeleng Itu Saya Saya harus Libur Gak Boleh Ngaji Gak Boleh Ceramah Gak Boleh Kemana Mana Harus Istirahat Total Maka Saya Putuskan Istirahat Waktu itu Di Jogja Bersama Istri Saya Pulang Dari Jogja Langsung Kespeleng Hasil Anak Pertama Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Kesitu Gak Ngapin Gak Ngasil Gak Ngasil Gak Ngasil Kemarin Gara Gara Kopi Dipaksa Istirahat Nah Gara 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 Istirahat Gak Kemana Mana Ngasih Lagi Anak Kedua Yang Pertama Laki Laki Yang Kedua Cewek Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah Mudah Jadi Anak Yang Solih Dan Solih Amin Baik Bapak Bapak Dan Ibu Rahim Halo Jelas Suara Saya Jelas Saya Kira Enggak Baik Hari Ini Kita Ngaji Peringatan Maulid Nabi Orang Wahabi Alias Wahaboy Gak Tau Kalau Disini Ada Sering Nanya Apa Dalilnya Maulid Ada Yang Mengatakan Haram Ada Yang Mengatakan Bid'ah Apa Dalilnya Maulid Saya Kasih Tahu Cara Ngejawab Nya Tercantum Dalam Kitab Soheh Al-Buhari Nomor Hadis 5101 Dan Tercantum Juga Dalam Kitab Soheh Musrib Berarti Ini Soheh Kelas Satu Dalilnya Maulid Ini Soheh Mutafakun Anayi Jadi Kalau Hadis Doib Enggak Kita Pakai Diriwayatkan Bahwasanya Paman Nabi Abbas Bin Abdul Mupali Mimpi Ketemu Abu Lahab Kakaknya Yang Sudah Satu Tahun Mati Nah Dalam Mimpi Abu Lahab Cerita Kata Abu Lahab Tiap Hari Saya Disiksa Ya Ini Sisa Kubur Sejak Mati Dikuburkan Abu Lahab Disiksa Kecuali Hari Senin Yukhob Fakuan Nikun Layal Misna Diringankan Siksa Kubur Atas Saya Tiap Hari Senin Apa Sebabnya Nah Sebabnya Yang Harus Kita Garis Bawahi Kata Abu Lahab Waktu Muhammad Lahir Aku Gembira Dengan Maulid Kelahiran Muhammad Aku Senang Dengan Maulid Gara Gara Gembira Dengan Maulid Aku Memerdekakan Budha Perempuan Nah Gara Gara Itu Abu Lahab Mendapat Keringanan Siksa Kubur Khusus Hari Seneng Libur Dependin Ini Abu Lahab Bapak Ibu Jelas Jelas Kafirnya Jelas Jelas Musyriknya Dan Namanya Disebutkan Di dalam Al-Quran Nama Abu Lahab Disebutkan Di surat Apa Udah Pinter Semua Padahal Tadi Mau Kasih Hadiah Tapi Karena Tahu Semua Gak Usah Kalau Dikasih Hadiah Semua Gak Cukup Nantinya Surah Allahab Sangat Terkenal Makanya Kalau Pengen Jadi Preman Jangan Tanggung Ya Pak Kalau Tanggung Itu Masih Melarah Sekalian Preman Beneran Sugih Abu Lahab Preman Beneran Sugih Hercules Preman Sugih Antan Medan Preman Sugih Tinggal Tobat Nantinya Jadi Saking Sepelnya Allah Dengan Abu Lahab Ini Namanya Disebutkan Di dalam Al-Quran Tabbat Siada Abila Habi Wattab Tabbat Siada Bina Salah Kedua Tangan Abu Lahab Ini Tangan Ini Bahasa Majazi Tangan Itu Maksudnya Perbuatan Abu Lahab Binasa Gara-gara Perbuatannya Sedih Wattab Dan Benar-benar Binasa Ingat Ibu-Ibu Kol-kolahnya Jangan Salah Ada yang Bacanya Gak diwasul Wattab Ya Salah Doh Ya Kol-kolahnya Jangan Salah Nyebut Ya Harus Ngepas Binasa Dan Benar-benar Binasa Mengapa Muncul Ayat yang Kedua Ini Abu Lahab Sombong Kalau Benar Apa Yang Dikatakan Muhammad Ada Surga Ada Neraka Gampang Kata Abu Lahab Duit Saya Banyak Harta Saya Banyak Akan Aku Tebus Neraka Dengan Harta Maka Dijawab Oleh Allah Tidak Ada Manfaatnya Baginya Maluhu Harta Kekayaannya Wama Kasab Begitupun Bisnis Dan Perniagaannya Abu Lahab Sugih Tidak Bisa Nolong Dirinya Sendiri Walaupun Kita Kaya Kaya Tidak Bisa Menyelamatkan Kita Maka Kaya Jangan Sombong Saya Tanya Ada Tidak Orang Kaya Sombong Banyak Orang Miskin Sombong Ketambah Banyak Sudah Melarat Sombong Apanya Yang Disombong Kan Dalam Kitab Naso'ih Ada Begini Catatannya Orang Kaya Sombong Jeleh Namun Orang Melarat Sombong Tambah Jeleh Orang Pinter Sombong Jeleh Orang Goblok Sombong Tambah Jeleh Ibu-ibu Ayu Ayu Sombong Jeleh Ibu-ibu Sik Elek Sombong Tambah Elek Saya Tanya Bu Ada Gak Orang Jelek Sombong Yang Mana Orang Kalau Bu Erma Cantik Bu Masih Kayak Gadis Lagi Kalau Dirinya 100 orang zaman dahulu tobat diterima penzinah gara-gara ngasih minum anjing yang kehausan tobat diterima tapi ada preman yang pasti masuk neraka karena yang memastikan Allah sendiri abu laha lahna kubuhanai saya selanarad ini kalau dalam ilmu nahu pake sin ini saya pasti abu lahap ini masuk neraka nerakanya datan lahap berupa api yang bergejolak lahap itu artinya merah menyala makanya dipanggil abu lahap karena mukanya abu lahap itu merah menyala makanya bersyukur kita tinggal ditambah gara-gara ditambah mukanya gosong gelap ya daripada merah menyala abu lahap dong kalau merah menyala abu lahap namanya mending gosong gak apa-apa gosong gosong kucol irang entah masalah nah bapak ibu wamra'atuh nah ini yang jadi penekanan pada kesempatan kali ini yang masuk neraka itu bukan bukan cuma abu lahap yang masuk neraka itu wamra'atuh biniknya juga bu bu biniknya abu lahap masuk neraka juga nah ibu-ibu harus tahu apa sebabnya pengen tahu sebabnya hammalatalhatob karena biniknya tukang bawa kayu bakar apa urusannya ya gak mungkin dong bini abu lahap nyari kayu bakar ke hutan orang sugih ini dia banyak anak buah banyak budak sahaya hammalatalhatob itu artinya provokator kalau orang sekarang menyebutnya kompor di bumi di pasina sejahtera ada kompor banyak hmm apa bahasanya itu bu kaki yang cangkem 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 meleh biang nyinyir biang ngegosip biang gibah biang fitnah maka kita menyebutnya kompor mengapa Quran nyebutnya hammalatalhatob karena zaman dulu belum ada kompor adanya kayu bakar maka kalimatnya hammalatalhatob tukang bawa kayu bakar alias kompor tukang nyinyir bu bu ibu-ibu ini suka nyinyir gak sih ibu-ibu ini ngapalah gatel betul mementari orang itu kadang-kadang teman pengajian yang diomongin bajunya gak matching sama kerudungnya iya kan kita sering begitu makanya repot jadi emak-emak ini repot pak semua harus matching kalau gak diomong orang takutnya kerudung hitam baju hitam kaos kaki hitam tasnya hitam kerudung hijau baju hijau kaos kaki hijau tasnya hijau bedaknya hijau matching makanya kalau kita laki-laki baju satu cukup peci satu cukup apalagi hitam-hitam itu pak peci hitam itu bedanya sama peci putih kalau peci putih itu harus rajin dicuci kelihatan bekas dahinya tapi kalau yang hitam ini bertahun-tahun gak pernah dicuci percaya lah gak pernah dicuci kalau bapak-bapak malas cuci ya peci hitam aja udah mbak pandangin ibu-ibu pak kerudung bisa selemari baju bisa selemari koleksi pasnya banyak apalah gitu mau pesta gak ada baju bukan gak ada baju selemari bajunya kita laki-laki baju kemarin dipakai lagi gak masalah saya kemarin pakai baju ini yang digambar untung saya gak pakai baju ini sekarang untung loh bapak ibu saya kemarin cerama di senang pakai baju ini ada di mobil belum tak cuci tapi belum bau kayaknya ya bisa saya pakai lagi gak masalah laki-laki tapi kalau perempuan pengen ganti mulutnya bro cangkemnya nyinyir aja orang sekarang itu paling pinter nyinyir orang hajata ya mbak ya coba dengerin kalau pulang hajatan ngomong apa dia masakannya anyep semua pengalaman kan ada aja nyinyir nah dua saling satu nyinyir kalau kata orang organ semendegu besar hajat besar upah betul gak kira-kira yang namanya orang hajatan pasti ada omongan kan tapi gak apalah mulut ini gatal betul nah habis nyinyir kita nanti naik jadi yang kedua apa gibah gibah itu kalau bahasa kitanya gosip gosip itu digosok makin sip ibu-ibu ini hobi gak ngegosip hobi ya bu dewan jujur bener ya ya dewan harus jujur lah hobi ya ibu-ibu itu kalau ngegosip keriting mulutnya bibinya keriting kalau udah urusan ngegosip orang setrum aja lancar ngomong ya kan kalau orang setrum diajak ngomong baik-baik susah ngomong begitu ngegosip langsung lancar udah urusan ngegosip makanya ada ibu-ibu tanya sama saya pak ustaz saya ini hobi betul ngerumpi saking hobinya kalau seminggu aja gak ngerumpi demam saya kira-kira apa apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi gampang bu kalau ibu-ibu pengen ngegosip udah jadi hobi kerjaan demam rasanya gak ngegosip silahkan ngegosip sepuas-puasnya ngerumpi sepuas-puasnya tapi jangan ngajak kawan ya ngegosipnya sendirian nyumput di kamar ngadep dinding ngomel sendirian tau gak tau gak ngomong aja terus ya bu tau gak terus ngomong paling anaknya ngintip kapan mak saya gila ya ngegosip kau sendiri ya boleh kalau gak ngajak kawan hati-hati habis ngegosip naik dia jadi fitnah dikatakan gosip pak kalau ngomong sesuai dengan fakta itu gosip namanya tapi kalau ngomong gak sesuai dengan fakta fitnah hati-hati kalau kita sudah tambah dikit kurang dikit di bumbu-bumbu itu bukan lagi gibah itu bukan lagi gosip tapi fitnah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan saya ambil contoh pak jokowi tau pak jokowi presiden pak jokowi jelas-jelas kuliah di UGM fakultas kehutana gelarnya insinyur teman kuliahnya ada NPMnya ada apal mas yang sama NPMnya gelar sajanya ada tapi ada orang yang saking bencinya sama beliau menyebar fitnah ijazahnya palsu lebih stresnya lagi banyak yang percaya apa gak stres berjamaah namanya itu kan itu namanya stres berjamaah Allahu akbar bapak ibu inilah rusaknya mentalitas kita dan sayangnya ada oknum dokter yang percaya begitu makanya hati-hati cangkem cangkem perempuan hati-hati karena mengapa bapak ibu ketika fitnah sudah terlanjur dilemparkan itu gak mudah untuk memperbaikinya makanya kita ini hidup di rantau sudah dulunya merantau kan kedipasannya ini merantau kan sudah merantau akhirnya kita betak disini lalu kita mukim disini kita mukim disini harus akur jangan ikutan yang provokasi ringan sama di jinjing berat sama di pikul jangan sampai kalau kayak pelesetan semboyannya kihajar dewantoro kalau kata kihajar dewantoro apa ingarso suntulodo ingmadyo mangun terso tuduri haddayani itu di pelesetkan orang sekarang ingarso numpuk bondo demi nyari bondo demi ngumpul harta sikut kiri kanan menghalalkan segala cara ingat bapak ibu kaya itu nasib setuju atau setuju maka jangan iri sama punya orang gak perlu senep dengan orang kaya gak perlu ini memang enggak tetangga beli kulkas panas tetangga beli ceret main ceret tetangga beli motor gemeter tetangga beli mobil menggigil ingmadyo mangan konjol hati-hati ini pak jangan suka makan teman sendiri menjegal kawan seiring menggunting dalam meripatan menjadi parah dalam sekam menjadi duni dalam bagi beda pendapat itu wajar tapi jangan sikut-sikutan gila pokoknya saya menyarankan pemerintah kecamatan Rawajitu Timur harus tegas jangan sampai masuk aliran-aliran provokator ke sini semua kepala kampung harus tegas didukung oleh pengurus B3W pengurus MWCNU harus tegas jangan ada provokator masuk ke daerah kita kita yang sudah rukun kita yang sudah bersama-sama di adu domba apalagi atas nama agama jangan sampai perbedaan itu wajar lagi sama ya kerjasama lagi beda yang penting jangan saling menyalahkan gini atau begini ajalah kalau gak mau kusik ibarat kata orang gak usah ngurusi rumah tangga orang urusi saja rumah tangga kita sendiri ya makanya ada pepatah orang di pasar laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga jajal dibacong orang dengan macem-macem digorong digorong kita maksud saya potensi-potensi kerusakan itu harus dicegah nah jadi sekali lagi hati-hati dengan fitnah betapa banyak orang yang percaya dengan fitnah habis fitnah nantinya jadi provokasi adu domba saya memprihatinkan bapak ibu sejak 2019 banyak orang menggunakan agama untuk kamuklase politik akhirnya masyarakat kita dipolarisasi tau polarisasi gak sih bu cabek tau tapi ya kalau cabek tau ya cabek mahal polarisasi itu dikotak-kotakkan dikotak-kotakkan dengan bahasa agama bu bu halo turun suaranya oh anak-anak yang rapi suaranya itu ya begini bapak ibu saya perlu ingatkan kalau ada orang yang mengatas namakan agama mengatas namakan agama untuk mengkopak-kopak kita semua jangan pernah ikuti putan apalagi mengatas namakan agama untuk melawan pemerintah yang sah apalagi sampai sumpah-sumpah mubahalah kayak kelakuan nur sugi itu mengapa dia pakai mubahalah dia bermubahalah sumpah-sumpah itu agar orang cepat percaya sama dia nah saya perlu ingatkan bapak ibu mengapa pedagang di pasar bersumpah demi Allah modalnya sekian banyak pedagang sumpah demi melakukan dagangannya padahal Allah melaknat pedagang yang suka bersumpah gak boleh gampang bersumpah itu gak boleh kalau kata ulama orang yang gampang bersumpah demi Allah tanda dia berbohong tak ulang orang yang mudah nyebut demi Allah tanda dia sedang berbohong ini modal buat ibu-ibu kalau bapak-bapak nih para suami dikit-dikit ngucap demi Allah demi Allah itu bukan pacar saya itu teman kerja ketawa dia dia bohong sebetulnya karena mengapa tidak boleh percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah Allah sudah berfirman tercantum dalam surah Al-Qolam ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11 jelas pernah ikut ikutan jangan pernah percaya dengan orang yang gampang sekali bersumpah itu jelas jangan pernah percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah gampang nyebut demi agama apa bahasa sekarang itu bela islam gayahnya lagunya bela islam nyebut demi agama nyebut demi Allah dia bersumpah di sisi lain dia menyebarkan celahan dia menyebarkan ujaran kebencian berarti hate speech bahasa inggrisnya ujaran kebencian sudah ada dalam Quran dalilnya jangan ikut-ikutan yang suka menyebarkan ujaran kebencian masya im bin amin itu bahasa kitanya apa viral bahasanya memviralkan ujaran kebencian memviralkan hukus berita bohong memviralkan fitnah jangan pernah ikut-ikutan maka ancamannya layad khulul jannatan amam tidak akan masuk surga orang yang ngadu domba makanya buat pemirsa saya di youtube alkolam ayat 10 11 ini keren ayat ini ayat modern mengapa saya katakan ayat modern wala tutia ada nama tuti tidak ada habis gentut mati maaf wala tutia pakai angin wala tutia wala tutia ini bahasanya keren jangan jadi followers jadi jangan follow instagramnya jangan follow subscriber youtubenya jangan follow facebooknya jangan follow twitternya jangan jadi followers kan keren ayat ini ayat modern kullah hal fimmahin orang-orang yang suka memanipulasi agama nyebut demi Allah menyebarkan hinaan ujaran kebencian masya'im binamim diviralkan makanya keren banget makanya sekarang ini apa-apa viral ujaran kebencian nyaci maki pemerintah ngejelek jelekkan negara hati-hati dengan itu semua jangan ikut-ikutan kita menjadi warga negara yang baik insya insyaallah baik begini bapak ini yang satu ini saya mau agak serius gak apa-apa ya agak serius contoh geger rawaji itu ini gara-gara hilang patul musri ada gak disini saya mau tahu kalau ada ya geger geder mereka mengadakan pawai sak indonesia padahal jumlahnya saufrit itu sedikit cuman apa-apa pawai mana bajunya mirip saya lagi Allah aku akbar untuk saya ini hijau semua gak ada putihnya kalau ada putihnya bener-bener jadi tak jadi jadi hati-hati bapak ibu nah atau hisbut tahrir yang organisasinya kemarin dibobarkan saya kasih ilmunya bapak ibu gini cara menjawab mereka tidak ada satu pun perintahnya dalam kur'an maupun hadis mendirikan khilafah itu sakti bener menjawab begitu ini ilmu pendek tapi ilmu jadi kalau ada orang hti ngajak ikut hisbut tahrir mendirikan khilafah ada orang khilafah tul muslimin organisasinya bubar tapi gerakannya masih mereka itu bohongan mereka itu di bawah tanah underground bahasa mereka apa syriyat itu dakwah dan syriyat itu tanzim itu kata mereka dakwah bawah tanah nyumput-nyumput belusuk belusuk nah itu lebih berbahaya itu organisasinya juga sembunyi-sembunyi dan mereka tidak mengakui negara makanya ikut pemilu gak mau gak diakui pemerintah mereka punya pemerintahan sendiri punya sekolah sendiri nah saya ingin kasih tau cara ngejawabnya kalau diajak orang begitu tidak ada satu pun dalilnya yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Al-Quran dan hadis sekak dianya mas tunjukkan dalilnya satu aja yang memerintahkan mendirikan khilafah mingkem jala patul muslim mingkem kisutahrir nah mereka kemudian ngeles bapak ibu ya kita gak bisa menaati negara ini pemerintah ini kenapa kata saya karena pemerintahnya tidak undang-undangnya bukan Al-Quran kata mereka NKRI ini gak perlu ditaati karena dasarnya bukan Al-Quran nah itu manipulasi itu kebohongan mengapa demikian bapak ibu dulu Nabi mendirikan negara namanya negara Madinah negara Madinah yang didirikan Nabi itu negara kesepakatan sama dengan negara kita negara kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Nabi undang-undangnya konstitusinya bukan Al-Quran nah ini harus kasih tau bukan Al-Quran tapi dasar negara Nabi itu sahifatul Madinah piagam Madinah kan jelas ini jadi kita ini pakai dasar negara ideologinya Pancasila konstitusinya undang-undang dasar 1945 ini sudah jelas sesuai dengan sunnah Nabi nah ini mengapa saya katakan tadi manipulasi Bapak Ibu ada ustaz ngomong di media sosial pemerintah Indonesia tidak wajib ditaati karena undang-undang yang bukan Al-Quran dan sunnah padahal Bapak Ibu di dalam hadis Nabi dikatakan seandainya kami kata sahabat menilai pemerintah zolib menilai pemerintah salah bolehkah kami memerangi mereka ya Rasulullah la kata Nabi tidak boleh selama pemerintah kalian masih sholat satu atau pemerintah kalian masih membolehkan kalian sholat sekarang saya tanya Bapak Ibu ada enggak yang larang sholat ada enggak polisi bawa pentungan melarang sholat ada yang melarang jumatan enggak ada selama pemerintah masih sholat atau selama mereka masih membiarkan kalian sholat kita tidak boleh memberontak melawan makanya Nabi sallallahu 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 bersabda barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali bu bu ibu kalau diajak serius pandangannya kosong apa mikirin utang saya ingin tegas ke dalilnya kalau anaknya kan merantau di kota kuliah di bandar lampung pulang aneh ini cara menjawabnya kalau ibu ibu tidak akan tercemar lagi lah anak yang masalah itu diulangi barang siapa yang melepaskan ketaatan albarok ini kan khatai hilafatul muslimin itu biasanya bapak ibu mereka anti pemerintah barang siapa yang anti pemerintah melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali ada perbuatan kriminal yang alasan Allah dengar ngapa kamu maling lapar ya Allah udah tiga hari gak kebeli beras Allah dengar alasan ngapa kamu bersina bini saya merantau ke Arab ya Allah udah tiga tahun gak pulang pulang ngempel berasanya mumpah ya Pak masalah alasannya Allah terima atau tidak untuk urusan Allah tapi ingat bapak ibu ada satu perbuatan kriminal ada satu perbuatan maksia yang Allah tidak mau dengarkan alasannya apa itu melawan pemerintah yang sah waman mata barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah mata nitatan jahiliah maka matinya mati jahiliah hati-hati melawan negara saya ingin kasih tau begini walaupun udeng-udeng yang jendut pelapon buh saking tingginya walaupun janggutnya tekan udel kayak jamucap orang tua walaupun jubahnya nyengser di tanah tapi dia ngajak kita melawan negara ngajak kita melawan pemerintah yang salah dia sesat dan menyesatkan jangan ikut-ikutan buh buh ini gak apa-apa ini yang agak serius gak apa-apa tajakin dikit ya masa ngajinya yang ringan-ringan terus sekali-kali yang agak beratan dikit ngajinya itu baik Bapak Ibu dan hati-hati nyekolahkan anak hati-hati saya mendapat menangkap indikasi di Rawajitu tapi saya gak tau Rawajitu mana ya di Rawajitu ada sekolah yang dididikan oleh kelompok tertentu ditawarkan sekolah gratis disana ada gak Pak hati-hati Bapak Ibu awalnya dia baik tapi apa di dalamnya saya ini kabit agama FKPT Provinsi Lampung Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme lembaga bentukan BNPTR saya ingin kasih tau ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme hati-hati alangkah banyak pondok NU Pak ngapain dipondokin ke saya tau dan di Lampung ini ada pondoknya gak dikit malahan ada beberapa pondoknya hati-hati jangan menang gratisnya jangan menang mewahnya jangan menang kayak bagusnya tapi anak kita gak terselamatan ada kejadian bapaknya polisi bapaknya polisi Pak anaknya mondok kesana mondok disana selama 6 tahun hormat bendera haram gak pernah upacara bendera nyanyi lagu Indonesia Raya haram Pancasila tabur tipi haram foto pernikahan orang tuanya yang dipajang di ruang keluarga haram bapaknya polisi anaknya jadi teroris mau kayak gitu jangan tertipu dengan kesolehan bapaknya enak Pak Ustaz kalau mondok sekolah disana kayaknya anak saya soleh banget gitu ya jangan tertipu hadisnya jelas akan keluar sekelompok orang di tengah tengah umatku kata Nabi yak raunal Quran mereka semua paseh paseh membaca Al-Quran jangan ketipu dengan kepasehannya dimana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka kalau orang NU bacaan Qurannya paseh wajar Pak mondok beneran pakar beneran tapi kelompok mereka ini kata Nabi paseh paseh membaca Quran dimana bacaan Quran kita tidak ada apa-apanya ini Nabi ngomongnya bukan sama Pak Ustaz Suratman bukan di depan jenengan bukan depan saya Nabi bersabdanya sama Abu Bakar Umar Usman Ali para sahabat R.A. bacaan Quran sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka mereka itu kalau tahajud kalau tahajud 5 juz baca Quran makanya bedain Mereka kalau sholat bacaannya panjang-panjang panjang-panjang karena sesuai dengan disabdakan oleh Nabi nanti gempur kita makmum di belakangnya tapi coba kalau orang NU Alhamdulillah takatur tak pati ada itu orang NU orang NU tahu hukumnya gak mau yang panjang-panjang soalnya balik lagi Bapak Ibu solat kalian tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan solat mereka rajin betul solatnya saking rajinnya solat tidaknya nganti kapalan maaf ya Pak yang kapalan maaf gak purong gak purong jangan marah ada yang kapalan Pak dengan kapalan tapi kupisnya itu loh Pak mantep tenang itu kupis itu oleh para jandai maaf maaf ya nanti kapalan kan begini Abdurrahman bin Muljar yang bunuh Imam Ali yang bunuh Imam Ali di bulan Ramadan solatnya nomor satu ke masjid di sob yang pertama di belakang imam solatnya paling rajin di awal waktu pahajut yang malam hatam Quran seminggu sekali jidatnya kapalan tapi dialah yang membunuh Imam Ali karamallahu wajah hati-hati solatnya lebih rajin mereka wala siyamukum ila siyamihim bisyaih kuasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa mereka yahkiru ahadukum amalahum min amalihim kita-kita nih kata Nabi kalian salah seorang diantara kalian minder minder itu bahasa apa minder bahasa kita ya kalau bahasa Inggris siapa insecure minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua makanya jangan silapah kok dia soleh banget ibadahnya rajin banget lebih dari kita jangan tertibu kalau kelompok itu sudah keluar kata Nabi perangi mereka kalau kelompok itu sudah keluar perangi mereka sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka jadi jangan takut ya tapi memerangi dengan cara kita kalau yang pakai bedel jensus lapan-lapan kalau kita ini pakai dakwah begini pembinaan hati-hati jangan salah masuk majlis salim jangan salah masuk pondok dan saya sultan saran kepala kampung pemerintah desa harus tegas NU Muhammadiyah harus gedukung harus gedukung ingat Bapak Ibu NU Muhammadiyah Ormas P3U juga Ormas jangan jadi pemerintah itu namanya bugoh gak boleh jadi pemerintah ini harus saya luruskan dulu P3U itu organisasi NU nya organisasi Muhammadiyah nya organisasi pemerintahnya ya tetap negara presiden gubernur bupati samat kepala kampung itu pemerintah kadus RT gaji RT berapa sih pemerintah yang paling ngenes ya RT ya Pak ya menepas lagi BRT dia muka warganya Allah Abu Akbar itu ulil amri namanya jangan salah menepatkan harus tegas karena mereka begini Bapak Ibu mereka berani loh Pak bikin musholat 3 kali 4 ngomongnya musholat begitu mereka bikin jumatan begitu cara mereka makanya kita yang harus waspada dengan itu semua jangan sembarangan masukin anak ke pondok pesantren pilihkan pondok pesantren yang terbaik buat anak-anak kita insya insya Allah baru segini aja udah jam 11 lewat 20 menit ya oke sekarang kita masuk ke maulit lagi bu bu biar biar gak kelamaan hari ini saya masuk ke tema pokok saja karena saya tema yang ini kebanyakan tadi ngomongnya ya tapi penting itu yang saya sampaikan tadi tolong diingat ya jangan sekali-kali asal masukin anak ke pondok tempat belajar juga ilmu itu bukan karena pintarnya saja Bapak Ibu tapi barokah atau tidak baik yang berikutnya pada kesempatan kali ini Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam telah bersabda akmalul mu'mininah imanan ahsanuhum khulukah orang mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya jadi begini Bapak Ibu Bu Bu Ibu-Ibu ini baik atau tidak takwa atau tidak ukurannya bukan kurdungmu walaupun kudungmu nyanser di tanah sampai-sampai tidak beli sapu lidi lagi nyapunya langsung pakai kurdung belum tentu takwa belum tentu takwa belum tentu ini hadis inna allaha layang guru ila suarikum karena Allah tidak pernah melihat penampilan kalian tidak pernah penampilan bukan ukuran keimanan dan ketakwaan tapi ukuran imanan takwa hati dan perbuatan nah orang mu'min yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya makanya yang harus kita utamakan adalah perbaikan akhlak kita ngambil pelajaran yang mau kita perbaiki siapa? dari anak-anak kita jangan sampai terjebak pergaulan bebas kan serem sekarang ini jenderal polisi jenderal bintang dua jadi bandar narkoba jenderal bintang dua geger ngebunuh anak buahnya sendiri geger tapi ingat kasus perdi sampo sama kasus teddy minahasa itu jangan jadikan alasan begini polisi rusak maka polisi tidak perlu ditati jangan itu salah ngomong itu salah ngomong polisi itu institusi lembaga negara wajib kita taati pendegak hukum soalnya jangan salah ngomong itu oknum bapak ibu justru saya mengapresiasi Pak Presiden Jokowi dan Pak Kapolri ini kalau zaman bien Pak udah ini masuk petikas ini kalau zaman bien selamat perdi sampo selamat teddy minahasa gak akan jadi apa-apa dia gak akan jadi tersangka ini zaman bien tapi zaman sekarang dibuktikan tidak ada satupun yang kebal hukum jenderal tangkap menteri tangkap gubernur tangkap cuman Presiden yang gak ditangkap karena Presiden itu bu dia punya kekebalan hukum Presiden gak bisa dipidana dia punya kekebalan hukum tapi gak enak jadi Presiden itu apa gak enak gak bisa main HP sendiri gak bisa Pak Presiden kalau main HP sendiri bahaya pikir saya gak enak gak bisa chattingan gak bisa kalau Presiden mau telponan saya ambil telpon ajudan ini Pak telpon gak bisa megang dewe gak bisa kemana-mana kemana-mana harus pakai pengawalan gak enak-enak karena mengapa Presiden harus kebal hukum kebal hukum Bapak Ibu sekali lagi di zaman sekarang gak ada yang kebal hukum semua orang bisa dikenakan pidana gak ada yang bisa mereka yasuh hukum semua orang kalau bersalah dia harus memperpanggung jawabkannya balik lagi narkoba merajalela subhanallah kalau di bandar Lampung jangan sombong anaknya kuliah ke Jogja kuliah di Jakarta kuliah di bandar Lampung sekarang begini Bapak Ibu kampus-kampus juga lokasi kos-kosan mahasiswa juga terindikasi zona merah narkoba bahkan di bandar Lampung itu anak kelas 5 SD pakai narkoba saya tahu karena dibawa ke saya minta dirukiah saya tanya ibunya anaknya kena apa kesambet gendruwo Ustaz lo kok sampai yang tahu kesambet gendruwo ini sudah dirukiah 10 kiaik 15 Ustaz cuma gak mempan kata saya jangan-jangan ini jinnya jin modern jin modern ini dibacakan Al-Fateha gak mempan dibacakan ayat Kulkursi jinnya malah hafal ikut baca dibacakan surah Al-jin jinnya malah nantang kata jinnya saya gak takut sama Ustaz saya takutnya sama tukang permak lepis karena ada tulisannya permak jin segala jenis iya juga iya juga ya iya juga permak jin segala jenis makanya yang tukang jahit pertahankan jadi tukang jahit karena jin lebih takut sama tukang jahit daripada sama kusat kiaik begitu saya rukiah anak kelas 5 SJ ini eh ternyata memang tidak ada jinnya memang tidak ada gendruwo putilanaknya lo kok anak saya ongo-ongo Pak Ustaz yang gak tahu kata saya bawa rumah sakit jiwa ditengah nih dokter spesialis jiwa SPKJ dirujuk ke dokter spesialis sarap apa kata dokter sarap hancur sarapnya gara-gara kebanyakan ngelem ibon ganja tak terbeli sabu apalagi ibon diimbang mau apalagi di Bandar Lampung mahasiswa di kampus digerbek lagi motong-motong ganja sabu merajalela belum lagi artis ya sahabat waktu ada berita penangkapan artis pakai sabu-sabu yang kemarin geger lesti sama risi wila bukan narkoba bukan narkoba bukan narkoba ya tahulah saya ini bukan narkoba cuman KDRT cuman begini ibu pesan buat ibu saya kasih tau suami itu kalau masih marah-marah galak kerung mulotot kayak munyekek tanda dia masih sayang dengan istri maafin ibu bukan membenarkan KDRT gak boleh KDRT itu cuman satu sisi suami kalau masih marah nendang pintu ninjuk diri sampai tanda dia masih sayang sama istri cuman kalau begini saya akan pulang ke rumah orang tua saya pulang ibu-ibu pulang kemas-kemas dia diem aja malah ngopi sandung-nguduk lepas lepas tanda dia gak sayang lagi bener-bener gak sayang lagi ibu-ibu masih disayang gak sih kira-kira masih lah bapak-bapak disayang gak kan bener kalau mata orang di media sosial jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun kau abaikan ya gak kira-kira makanya diperhatiin nih bininya balik lagi bapak ibu rahimah suami kalau masih sayang itu tandanya masih marah dia tanda sayang saya ingin tegaskan juga begini cuman bapak-bapak istri itu marah kayak manapun marah kayak manapun yang namanya istri satu itu dia harus dikejar begitu ibu-ibu pula keluar dari pintu jangan dibiarkan pahaya kejar kalau bisa ikat tangan dan kakinya masukin kamar kunci dalam kamar dia gak nangis malah seneng dia pak asik-asik gak jangan dikabur malah seneng itulah perempuan harus ajak dipaksa dikit dan perempuan itu pak apa saja gak mau disalahkan yang salah lakinya terus coba bapak-bapak kita pulang capek ini pulang ke rumah bini cemberut kita udah gak enak nih bini cemberut monyong dipanggil petus pura-pura budek gak denger begitu kita marah marahkan gara-gara kelakuan dia sebenarnya ujung-ujungnya kita yang minta maaf nabibah gara-gara kita marah emak-emak ini gak pernah mau disalahkan ya gak gara-gara hanya benar aja terus makanya yang paling rajin minta maaf itu ya bapak-bapak kalau emak-emak kayaknya gengsi banget minta maaf itu ya baik bapak ibu balik lagi kita dihadapkan dengan fenomena narkoba artis yang gak bisa jadi contoh makanya benar kalau kata orang di media sosial itu apa artis dibayar mahal tapi kelakuannya gak bisa jadi contoh artis itu coba kita beri itu Siti Badriah tahu Siti Badriah cuman nyanyi satu lagu emang lagi santai saya aja bisa kayak gitu tuh satu lagu 30 juta nyanyi gak nyampe 5 menit terus siapa lagi ayu ting ting nyanyi satu lagu alamat palsu 50 juta gak nyampe 5 menit Lestik Kejora nyanyi satu lagu 50 juta nyanyi gak nyampe 5 menit yang paling mahal itu Agnes Monica artis Indonesia paling mahal Agnes Monica satu lagu 200 juta nyanyi gak nyampe 5 menit gak segitunya mana 4 kali cara menanyi Allah ini kalau saya jadi Siti Badriah berapa ya Allah baik Bapak Ibu Rahim selamatkan moral anak-anak kita pilihannya kayak mana ya masukkan ke pondok pesantren ya kita capek di tambak ya Pak untuk keluar saja kita butuh waktu ya zaman dulu saya dari Bandar Lampung 8 jam 4 jam sampai ke Simpang Penawar dulu kan belum ada tol makanya bersyukur ada tol sekarang nih 4 jam sampai Simpang Penawar 4 jam masuk ke dalam sekarang kita sudah lebih singkat sampai Simpang Penawar cepat ke dalamnya cuma paling 2 jam setengah sudah semakin baik kondisi kita ini Bapak Ibu kita di dalam anak pondokir keluar jangan tangguh-tanggu Jawa Timur Jawa Timur kejauhan Jawa Tengah Jawa Tengah kejauhan Jawa Barat Jawa Barat kejauhan Banten Banten kejauhan Bandar Lampung tempat saya tempat saya itu enak yang gak mampu gak bayar yang mampu bayar yang mampu bayar sesuai dengan kemampuannya yang mampu bayar bayar juga gak mahal sih 10 ribu sehari oh sama makan itu sama tempat tinggal sebulan 300 ribu kan murah itu bandingnya sama ngerokok kan nah Bandar Lampung kejauhan tulang bawang tulang bawang kejauhan rawat jitu rawat jitu kejauhan ada gak podok di pesenah ya ya kalau ada disini nah kalau gak mau mondok anaknya mondok gak mau udah dipondokin malah kabur gak usah khawatir ada TPK kan ada TPA antar anak ke guru ngaji Abi Umi Ustaz Ustazah Pak Yahi Bu Nyai titip anak kami mohon ajarkan Al-Quran kalau dia bandel marahin kami ikhlas ikhlas gak Bu anaknya dimarah ikhlas kalau dia nakal ngelawan gebu pantatnya kami gak tersinggung tapi kalau dia goblok sabar mungkin keturunan gak jubir sama bapaknya ampunnya mamaknya Bu Bu anak kalau goblok jangan dimarah itu pasti keturunan pasti keturunan tinggal ibu-ibu lihat ini nurun bapaknya atau mamaknya itu salah satu pasti ternyata emak bapaknya goblok semua ya wajar dong jangan dimarah walaupun segoblok gobloknya anak kalau rajin pintar juga sepinter-pinternya anak kalau males goblok juga maka selamatkan generasi kita pilihkan tempat belajar yang terbaik berdasarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah anna dia agar anak-anak kita selamat berakidahnya juga setia kepada negaranya saya lanjutkan hadis tadi orang yang terbaik diantara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya laki-laki yang terbaik adalah yang paling baik sama istrinya saya tanya ibu-ibu ibu-ibu ini suami-suami ini baik gak bu sayang ibu-ibu yang hebat bukan bapak-bapak ibu-ibu yang hebat padahal jawabnya sambil ngenes kan bu ngenes rasanya di hati uang punya laki hidup belang mata keranjang udah hidupnya belang matanya keranjang buah jangan tengik juga saking tengiknya gak enak lagi dimakas mau dibuang sayang gak dibuang menyakitkan jadi anak bertahan bapak-bapak laki-laki di luar rumah terhormat dia tampak hebat tapi kalau di dalam rumah dia merendahkan istrinya sendiri dia bukan laki-laki yang terhormat laki-laki yang terhormat yang memuliakan istrinya sendiri begini contoh saya nek ramah kali penjenengan wajar karena saya penceramah penceramah gak ramah orang males undangnya ya bayar penceramah sumpah marah aja kerjaannya gak diudang lagi bu hernawati anggota dewa ramah kali penjenengan wajar karena pengen dipilih lagi ya makanya anggota dewan kalau gak pernah kunjung gak pernah datang ya gak usah dipilih memang ngapain dipilih kalau bu herna rajin kunjung rajin nyumbang rajin memfasilitasi bantuan untuk turun keluarga ini yang namanya dewa teman ingat bu bu sama anggota dewan jangan keseringan minta duit mengapa dewan gak punya kuasa anggaran nanti kalau bu herna dimintain duit terus mana kondangan punjungan terlalu anggota dewan itu gak enak bu herna kalau dipunjung orang gak mungkin ngasih 50 ribu makanya saya gak mau jadi anggota dewan gak mau males kalau jadi kiai kemana-mana di amplopit tapi kalau jadi dewan kemana-mana meski ngamplopit takkor takkor betul gak kebetulan makanya rakyat juga bijaksana jangan apa-apa itu minta duitnya ke anggota dewan cuman kalau bikin proposal oleh bu dewan dibawa ke pemerintah diajukan itu bagus udah bener jalannya udah bener caranya udah bener tapi kalau minta duit cash berapa sih gaji anggota dewan jadi jangan salahkan anggota dewan korupsi dong kita yang nuntut begitu kita yang minta terus soalnya kita yang harus bijaksana makanya saya memberikan pendidikan politik memberikan pendidikan politik begini gak penting uang anggota dewan yang keluar dari kantongnya yang terpenting anggota dewan yang hadir bersama masyarakatnya cocok apa cocok harus begitu Bapak Ibu karena itu yang terpenting kita juga harus memberikan pendidikan yang terbaik kok tau ada aja temennya harus di upload katanya Ibu ya subhanallah baik yang berikutnya Bapak Ibu kembali lagi sampai mana lah tadi kita dia akhlak tadi Bapak Bapak yang paling baik akhlaknya sama istri itulah suami yang terbaik kalau Bapak Bapak ramah sama istri itu luar biasa mama cara disini mama kan emak kator amat mama ada apa mama mama sini dulu mama dudukin kirimu minta izin dikawin lagi kawin lagi ya Bu ya Bapak Bapak rogoh tantungkanan banting uang 15 juta jenager ini uang apa Bapak ini uang belanja buat mama buat beli beras bayar listrik tunggu berambang cabai minyak goreng cicilan kulkas cicilan dandang panci seragam pengajian cukup mama cukup cukup papa malah ada turahnya ini ya kalau turah buat mama saja alhamdulillah istri ngekep duit balik ke dapur nanti dulu mama masih ada yang kurang bapak 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 rogoh kantung kiri banting lagi 15 juta jenager ini uang apa lagi papa ini bonus untuk mama mama capek masak capek nyuci capek ngerumat anak ngeladen papa bonusnya 15 juta 15 juta uang belanja 15 juta bonus 30 juta mau gak bu mimpi mimpi ke jurut langit bu ya tapi begini pak saya maklum ibu-ibu juga maklum lanjut dengan ini kemampuannya kan beda-beda kemampuan beda-beda istri juga maklum kan bu maklum kan ya gak apa-apa dimaklum tapi ya jangan pelit sama istri itu perempuan itu paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ngungkit ya pak ya ngasih gak seberapa pelitnya ma'alhamdulillah Allahu akbar suami yang paling baik sama istri minima sapaannya baik kan nabi kalau manggil istrinya apa ya humairah wah yang kemerah-merahan ibu-ibu pernah dipanggil kemerah-merahan nabi itu kalau manggil istri wah yang kemerah-merahan padahal ibu-ibu ini maulah dipanggil kemerah-merahan ya bu ya pakai kerundung pink bajunya pink androknya pink kawas kaki pink sedalnya pink daleman pink bedahnya pink lipsticknya pink mana nyangkut di gigi lagi ya ada gak sih yang nyangkut nyangkut itu dan dan sudah serba pink pengen lewat depan lakinya dipanggil kemerah-merahan apa kata lakinya anak babi mutu mana ya hei gak bapak-bapak mentang-mentang anak babi pink juga jadi suami yang paling baik akhlaknya dengan istrinya saya lanjutkan dikit lagi bapak ibu falam majah ya umul isnin min syahri rabi'il awwal tibalah hari senen bulan rabi'il awwal nabi kita itu lahirnya senen wafatnya juga senen sama-sama dua belas rabi'il awwal nabi diwafatkan di hari kelahiran ini nurun ke kita umatnya kita juga akan dimatikan pada hari kelahiran kita makanya diingat hari kelahiran masing-masing ada yang lahirnya hari selasa ini selasa soalnya ya siap-siap jangan-jangan hari ini siap-siap kalau-kalau hari ini waktunya ya pastinya mati kapan nabi saja gak tahu kapan yang tahu cuman Allah cuman sudah dikasih alamat bapak ibu alamat mati apa nabi contohnya nabi waktu dicambut nyawanya telapak kakinya duluan yang hilang melengkung makanya orang yang telapak kakinya sudah melengkung umurnya paling lama tiga hari mati coba periksa telapak kaki masing-masing udah ada yang melengkung belum melengkung begini asamu berat itu mau mati beneran kayaknya melengkung ujungnya itu mengarah begini ujungnya yang mengarah itu gak lama lagi kalau dia gak mati-mati berarti ada sesuatu dalam tubuhnya rukiah agar hilang itu caranya nah orang yang mau mati makan apapun terasa hambar campah gak ada rasa masih ada rasa gak makan masih panjang umur kalau gak ada rasa nah tiga hari lagi bahkan bapak-bapak ngudut ngudut itu orang yang sudah mau mati asapnya turun ke bawah makanya kalau ngudut asapnya gak ngebul lagi gak lama lagi mati makanya bapak-bapak saya ngudut asapnya lihatin asapnya asapnya antang turun ke bawah gak lama lagi kalau masih ngebul panjang umur bahkan bapak-ibu orang yang mau mati tulang belakangnya lepek kalau terlentang di lantai rata dengan lantai selipkan telapak tangan gak bisa nyelip ke bawah lagi nah duduk pun mesti cari sendera jangan-jangan kalau sudah miring betul jangan-jangan gak lama lagi alamat mati mati kapan wallahu ahlam tapi alamatnya pasti ada baik bapak-ibu tibalah masa nabi wapet meninggal dunia halo azan yang berapa sih pak oh sudah ini ya sudah satu tiga menit lagi ya baik bapak-ibu di bagian akhir saya sampaikan nabi berwasiat aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat kalian tarik lagi nyawa nabi sampai lagi di batas yang paling akhir beliau mengucapkan kalimat as-sholat 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 sholat sholat dan sholat lagi umati 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 umatku 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 wapetlah nabi di usia 63 tahun senen 12 rabiul awal waktu buha dan dimakamkan di kamar sayyidah isah rojollahu anham di kamar istrinya sendiri makanya saran saja buat ibu-ibu kalau suami meninggal ya bu makamkan di kamar ibu-ibu sendiri no gak bu sorry enak aja udah hidupnya nyusahin ya bu ya mati masih ditongkrongin cuma saya kasih tau sama bapak-bapak ibu-ibu ini pak kalau suami mati gak akan kawin lagi bertahan tapi bukan karena dia terlalu cinta sama suami saya nanya sama janda cantik bu kok gak kawin lagi cinta sama suaminya bukan ustaz kapok 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 takut dapet yang kayak gitu lagi ternyata banyak janda gak kawin lagi pak trauma gara-gara kelakuan suaminya baik bapak ibu segini saja dulu karena bak dan zuhur saya di bumi di pasena mahmur dan esok masih dua kali lagi mudah-mudahan ini semua bermanfaat walaupun sedikit bapak ibu yang saya sampaikan ambil hikmahnya seandainya seandainya pengen nonton kembali ceramahnya bisa ditonton di channel youtube saya ustaz supaman abdul karim jangan lupa di subscribe ya terus kalau ada iklannya jangan dilewatkan baik demikian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh